Akademi telah menjadi dunia kecil yang dijaga oleh para orang suci. Puncak gunung Donghua adalah dunia lain. Setelah Mao Xiaodong mengaktifkan kekuatan supernaturalnya yang besar, musim bugur sudah tiba di puncak gunung. Udara musim bugur terasa menyegarkan. Chen Pingan duduk di sebelah barat, dengan tungku emas berwarna-warni diletakkan di depannya. Ia menggunakan energi spiritual di rumah air untuk mengipasi angin, dan ki asli seorang seniman bela diri murni untuk menyalakan api, menyebabkan tungku eliksir terbakar dengan api sejati pemurnian. Tungku eliksir tiba-tiba bersinar terang, seperti matahari di dunia manusia. Empedu emas melayang di atas tungku eliksir dan turun perlahan-lahan. Chen Pingan tidak asing dengan hal ini. Dia mengikuti langkah-langkah tersebut dan menggunakan seni pemurnian surgawi yang berasal dari seni doa hujan surgawi di depan kuil sungai terkubur. Dia mengendalikan toples pasir emas seukuran telapak tangan dan menaburkannya ke dalam tungku eliksir. Api menjadi semakin ganas, menerangi seluruh wajah Chen Pingan dengan warna merah cerah. Terutama matanya yang jernih yang telah melihat ribuan gunung dan sungai, menjadi lebih indah. Sepasang tangan yang telah membakar porselen berkali-kali tidak gemetar sama sekali. Hatinya seperti cermin, dan ada juga sumur kuno yang tidak memiliki riak apapun. Empedu emas yang dipotong dari jantung dewa kota Senwen naik dan turun di tungku ramuan, berputar dan membalik secara perlahan. Ada ratusan tahun pria dan wanita baik di negeri pakaian berwarna-warni yang direndam dalam dupa tahun demi tahun. Ada juga roh lurus yang tidak hilang setelah kematian pejabat sipil, Senwen. Ada juga cahaya spiritual ilahi yang dipelihara setelah berinteraksi dengan segel yang diukir secara pribadi oleh guru surgawi agung dari Gunung Naga dan Harimau. Itu seperti bintang-bintang di langit pada malam pertama. Di antara sekian banyak material surgawi dan harta duniawi, pedang yang ditinggalkan oleh Santo Beladiri di Kuil Beladiri suatu negara di benua Aquarius dan Tanduk Banteng berusia seribu tahun sepanjang lima kaki adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Pikiran Chen Pingan menjadi damai, dan yang diapedulikan hanyalah mengambil langkah mantap tanpa membuat kesalahan apapun saat dia memanfaatkan teknik abadi segudang penyempurnaan untuk menyempurnakannya perlahan-lahan. Pedang yang pernah mengikuti Marsial Sein sepanjang hidupnya melayang di atas kuali dan perlahan mencair. Dimulai dari ujung pedang, setetes air emas mencair dan jatuh ke dalam kuali. Semakin jauh, semakin cepat tetesan air jatuh, hingga membentuk garis. Jika seseorang dapat menggunakan teknik penglihatan batin untuk tetap berada di dunia kecil kuali dan melihat ke atas, rangkaian tetesan air akan menjadi seperti air terjun emas yang datang ke dunia manusia. Emas baik untuk paru-paru, dan untuk menyehatkan paru-paru, para praktisi telah menemukan sebuah aturan. Titik-titik akupuntur Laut Ki, Sansong, dan Feishu adalah yang paling penting. Ketika Chen Pingan bernapas, ia sengaja atau tidak sengaja menggunakan pedang Ki-18 penghenti untuk mengalirkan Ki-nya melalui tiga titik akupuntur ini. Seketika, pedang Ki itu seperti pelangi, dan kulit Chen Pingan yang terbuka naik turun sedikit, seperti dentuman genderan di medan perang. Puncak Gunung Donghua Sunyi, tetapi sebenarnya itu adalah dunia kecil di dalam tubuh manusia. Tiga medan perang itu dipenuhi dengan niat membunuh pedang Ki, seolah-olah reruntuhan tiga medan perang besar itu masih berisi jiwa-jiwa dewa pedang yang tidak mau beristirahat dengan tenang. Ada urutan pemurnian tiga puluh material surgawi dan harta duniawi. Semuanya harus dimasukkan ke dalam kuali tepat waktu, dan tidak boleh ada penyimpangan dalam panas kuali. Mao Xiaodong saat ini adalah orang bijak cendikiawan yang memimpin akademi, dan dia dapat menggunakan teknik rahasia yang mendalam untuk mengingatkan Chen Pingan tanpa khawatir perhatiannya akan terganggu dan kehilangan akal. Hanya saja Chen Pingan tidak memberinya kesempatan. Dari awal hingga akhir, Chen Pingan telah memusatkan seluruh perhatiannya tanpa gangguan apapun. Dia menggunakan formula dao pemurnian material abadi untuk mengubah material surgawi dan harta duniawi menjadi yang virtual. Dia menggunakan energi spiritual dan zenki murni dari kediaman bawah air untuk mengendalikan panas kuali dengan hati-hati. Dia menggunakan delapan belas perhentian Ki pedang untuk memperkuat medan perang dari tiga kediaman Ki. Karena memurnikan aksara emas ini melibatkan kultifasi aliran konfusianisme, dibandingkan dengan memurnikan benda kelahiran seorang kultifator Ki biasa, ada masalah tambahan yang sangat merepotkan. Dia harus melafalkan dalam hati beberapa kata yang berhubungan dengan elemen logam dari lima elemen. Misalnya, dia harus melafalkan tulisan dan puisi orang bijak dengan kata-kata, barat, musim bugur, dan ran. Sebagian besar dari mereka dipilih oleh Chen Pingan sendiri dari potongan bambu, sedangkan sisanya disarankan oleh Mao Xiaodong di ruang belajar. Tahap ini dikenal dengan istilah, mengunjungi orang bijak dengan kata-kata dari hati dalam pengembangan konfusianisme. Mao Xiaodong sebenarnya lebih khawatir pada tahap ini. Sebenarnya, ketika Mao Xiaodong pergi ke kuil konfusianisme di ibu kota kerajaan Sui Agung untuk pertama kalinya, dia tidak hanya ingin mengambil kembali dividen Akademi Tebing, tetapi juga ingin meminjam lebih banyak bejana ritual dan bejana kurban. Ini karena Mao Xiaodong takut pemurnian Chen Pingan akan membuat kesalahan di sini. Lagi pula, Chen Pingan tidak pernah mempelajari metode kultivasi para pengikut konfusianisme di Akademi, dan tidak ada jalan pintas untuk menipu mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kisah stra yang kaya dalam instrumen kuil konfusianisme untuk menebus kesalahannya. Untungnya, Chen Pingan melakukan pekerjaan lebih baik dari yang diharapkan Mao Xiaodong. Ini berarti Chen Pingan benar-benar tekun belajar. Para sarjana mengenali prinsip-prinsip dalam buku-buku tersebut, dan itu menjadi dasar kehidupan Chen Pingan. Seperti yang dikatakan Mao Xiaodong dalam perjalanan ke kuil konfusianisme bersama Chen Pingan, kata-kata dalam buku tidak akan tumbuh kaki. Apakah kata-kata itu dapat menembus perut dan terbang ke hati? Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menghancurkan orang yang telah membaca lebih dari 10.000 buku. Ada banyak prinsip dalam aliran konfusianisme, tetapi itu bukanlah kurungan yang mengekang orang. Itu adalah dasar untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa melanggar aturan. Mao Xiaodong dipenuhi dengan emosi. Di kuil konfusianisme yang asli di Central Plains, terdapat aula pembelajaran rahasia. Aula tersebut dipenuhi dengan tulisan-tulisan dan prinsip-prinsip yang ditinggalkan oleh para orang bijak dari sekolah konfusianisme untuk dunia dan diakui oleh langit dan bumi. Kata-katanya berukuran berbeda, dan cahaya kemasannya berbeda. Kata-kata emas yang paling dekat dengan tanah lebih besar, dan cahaya yang dipancarkannya lebih murni dan lebih terang. Banyak leluhur pendiri seratus aliran pemikiran, serta beberapa bintang baru dari generasi selanjutnya, datang ke sini untuk memberi penghormatan, yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan kemampuan ilahi mereka. Beberapa orang yang lebih tinggi telah mampu menuliskan karya seni mereka. Mereka mampu mengguncangnya, dan bahkan memindahkannya ke tempat lain. Namun hingga hari ini, tidak seorang pun mampu memindahkan karakter emas yang sebesar butiran beras di tanah. Hal itu karena keduanya merupakan ilmu dasar milik sang bijak ritus dan sang bijak ritus. Namun demikian, beberapa kata yang melayang di atas olah pengetahuan oleh orang bijak ritus dan orang bijak kuil konfusianisme akan kehilangan cahaya kemasannya dan menghilang dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah rahasia kuil konfusianisme bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi. Orang bijak dari istana pembelajaran terkejut. Bahkan wakil pemimpin sekolah konfusianisme yang bertanggung jawab atas kuil konfusianisme harus mandi dan berganti pakaian. Dia pergi ke patung orang bijak ritus dan orang bijak ritus dan menyalakan dupa. Akan tetapi, kedua orang bijak itu tetap tidak muncul. Pada saat itulah, sang cendikiawan, yang tidak dihormati sebagai orang bijak sekunder oleh aliran pemikiran konfusianisme, berkata, tidak ada ilmu yang dapat bertahan selamanya. Tidak ada esai yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Kalau tidak, mengapa kita perlu belajar dan mencari tahu? Masyarakat di kuil Konghucu merasa lega karenanya. Mao Xiaodong berhenti berpikir dan menatap pemuda yang duduk di seberangnya. Sosoknya agung dan agung, bagaikan pohon di hutan. Dia secara alamiah berasal dari dunia lain. Sosoknya bagaikan mutiara yang bercahaya. Bagaikan bulan kecil yang tertinggal di dunia fana. Para dewa istana bulan tidak membawanya kembali ke istana surgawi. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bintang-bintang terang yang mengelilingi bulan. Mao Xiaodong memiliki adik laki-laki seperti itu. Sebagai kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin dia tidak bangga padanya? Ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang atau tingkat kultifasi seseorang. Guru Mao Xiaodong adalah sage of dot. Kakak-kakaknya adalah Ki Jing Chun, Zuo Zuo, dan yang lainnya. Dia sudah lama mengenal alians dan disukai oleh sekolah liji. Dia bahkan bertanya kepada sarjana dari wilayah tengah yang membuka gua surga Sungai Kuning dengan pedang. Mao Xiaodong juga mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Ia telah menempuh banyak jalur pembelajaran dan bertemu dengan banyak ahli. Ia bahkan pernah minum-minum dengan para leluhur aliran pemikiran dan menempuh perjalanan ribuan mil. Namun, Mao Xiaodong masih merasa bahwa dirinya tidak sebaik jenpingan. Itu karena Mao Xiaodong telah kehilangan terlalu banyak kesempatan. Cui Dongshan pernah menyebutkan bahwa chenpingan melewati jalan yang paling berbahaya setelah ia meninggalkan gua surga lisu. Ini bukan tentang perkelahian atau pembunuhan. Ini tentang alians yang menemukannya. Ujian itu tampaknya hanya tentang keberuntungan dan tidak ada risiko. Jika temperamen chenpingan berubah, ia akan berakhir seperti zao yao. Mungkin di masa depan, ia akan mengalami pertemuan kebetulan seperti zao yao. Namun, chenpingan akan kehilangan alians, ki jing chun, ki jing chun, pertemuan kebetulan terbesar yang telah susah payah diperoleh ki jing chun untuknya, sarjana tua, dan akhirnya wanita yang disukainya. Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah dan ia kehilangan segalanya. Mao Xiaodong saat itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya bagaimana chenpingan bisa melewati bahaya itu. Petik 2 Cui Dongshan memberikan jawaban yang sangat tidak senonoh saat itu. Guruku tahu bahwa dia bodoh. Tentu saja, dia juga beruntung. Mao Xiaodong ingin menyelidiki masalahnya, tetapi Cui Dongshan tidak mau membicarakannya. Pada akhirnya, peralatan ritual yang dibawa Mao Xiaodong dari kuil konfusianisme di ibu kota tidak banyak membantu. Itu hanya pelengkap saja, namun tentu saja Mao Xiaodong bahkan lebih gembira tentang hal ini. Artinya, kualitas benda kehidupan yang dimurnikan dari aksara emas akan semakin tinggi. Tentu saja, itu akan lebih rendah daripada segel kata air. Tetapi di mana di dunia ini dia bisa menemukan segel lain yang diukir ki jing chun dengan energi mentalnya sendiri. Bahkan Mao Xiaodong merasa kasihan pada chenpingan. Dia benar-benar telah menghancurkan segel kata gunung di jurang naga banjir. Kalau tidak, dia bisa saja menciptakan tata letak megah, gunung dan sungai saling bergantung. Itu tidak akan semudah menerobos kemacetan alam kedua dan mencapai puncak alam kedua prajurit pemurniki setelah berhasil menempa dua benda kehidupan. Dia pasti akan mencapai puncak alam ketiga. Tidak peduli seberapa rendah kualitas ketiga benda kehidupan yang tersisa, selama dia mengumpulkan cukup banyak lima elemen, dia pasti akan berhasil menembus ambang batas utama pertama prajurit pemurnian ki dan mencapai lima alam tengah. Tetapi Mao Xiaodong juga jelas bahwa jika dia membawa segel kata gunung milik ki jing chun ke gunung gantung terbalik, kemungkinan besar akan ada banyak liku-liku. Keuntungan dan kerugian yang tampaknya tak terlacak ini mungkin adalah pengetahuan dasar yang telah Chen Pingan bandingkan dengan teknik tinju, ilmu pedang, membaca, dan bahkan membandingkannya dengan beberapa prinsip yang telah ia pahami. Mengenai hal ini, Chui Dongshan sebenarnya yang paling berpengetahuan. Perbedaan antara dewa dan manusia sangat dalam di dalam jiwa. Chui Dongshan dan Chui Dongshan Di jalan yang halus dan dalam ini, orang yang berjalan paling jauh mungkin adalah orang yang berjalan terjauh di dunia. Saat itu beredar rumor bahwa Chui Dongshan, sebelum memutuskan untuk mengkhianati garis keturunan orang bijak sastra, ia pergi ke olah pembelajaran kuil konfusianisme di dataran tengah. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memandangi aksara emas di tanah selama tiga hari tiga malam penuh. Ia hanya melihat kata-kata di bagian bawah dan sedikit bagian atas aksara tersebut. Mao Xiaodong mendesah pelan, tak peduli apapun, mampu menyempurnakan naskah emas ini menjadi benda kehidupan sudah merupakan kesempatan yang sangat bagus. Seseorang tidak boleh terlalu ambisius jika tidak meminta kesempurnaan. Mao Xiaodong tidak lagi membiarkan pikirannya mengembara. Dia menuangkan naskah dari instrumen pengorbanan satu persatu ke dalam tungku ramuan. Tekniknya sangat cerdik. Baru pada saat itulah dia berterima kasih kepada Siro atas pemandangan indah puncak gunung yang diwarnai dengan lapisan kilau kemasan oleh aliran air waktu. Tungku ramuan yang dipenuhi kabut warna-warni tiba-tiba menjadi sunyi dan asapnya menghilang. Kantung empedu emas yang tergeletak diam di dasar tungku emas lima warna berubah menjadi cairan emas, lalu perlahan tumbuh menjadi seorang sarjana setinggi satu jari dengan pedang di punggungnya dan jubah sarjana. Hanya saja, warnanya benar-benar emas. Dengan lompatan, ia sampai ke tepi atas tungku alkimia dan menatap jenpingan. Namun, wajahnya masih kabur dan belum terbentuk. Ketika menjadi jelas, itu kira-kira penampilan cairan pingan. Selain pedang panjang di punggungnya, ada beberapa buku emas yang tergantung di pinggangnya dengan benang emas tipis. Pria kecil berjubah sarjana emas itu berkata dengan gaya kuno, kamu harus lebih banyak membaca. Anda juga mengatakannya sendiri bahwa mengetahui kesalahan Anda dan mampu mengubahnya adalah hal yang paling penting. Petik 2, Chen Pingan, yang sudah berkeringat deras, menyeka keringat di dahinya dan mengangguk sambil tersenyum. Ayo bekerja sama. Sarjana emas kecil itu berubah menjadi pelangi panjang dan dengan cepat terbang ke titik akupuntur jantung Chen Pingan. Ia duduk bersila, mengambil buku yang tergantung di pinggangnya dan mulai membaca. Selain itu, ada juga sebuah naskah emas yang tergantung di tengah gua. Naskah itu sebenarnya adalah naskah dengan gambar seorang sarjana kecil yang membawa pedang di punggungnya. Mao Xiaodong tertegun dan kemudian mulai mengerutkan kening. Chen Pingan bertanya dengan ragu, apakah ada yang salah? Ekspresi Mao Xiaodong serius dan bertanya, Menurutku, aksara emas yang disempurnakan menjadi barang natal dan diringkas menjadi seorang sarjana tidaklah terlalu aneh. Namun, mengapa ia mengatakan kalimat itu? Chen Pingan berpikir serius sejenak dan berkata, Setelah saya belajar membaca, saya selalu takut bahwa penalaran yang saya simpulkan akan salah. Oleh karena itu, apakah itu anak berpakaian hijau atau Peikian, Atau Cui Dongshan yang menanyakan dua pertanyaan itu kepada saya, Saya selalu takut dengan kognisi saya sendiri. Sebenarnya, itu masuk akal bagi saya, tetapi salah bagi orang lain. Paling tidak, itu tidak cukup komprehensif dan tidak cukup tinggi dalam penalaran yang dangkal. Oleh karena itu, saya khawatir akan menyesatkan orang lain. Mao Xiaodong merasa lega dan tersenyum lega, itu benar sekali. Mao Xiaodong berdiri dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pengetahuan langsung orang suci di puncak gunung. Namun, dunia kecil Akademi masih ada di sana. Ia mengingatkan, aku akan memberimu waktu setengah jam. Selanjutnya, kamu dapat mengeluarkan token giyok emas yang bertuliskan, Aku pandai memelihara roh agung dan menyerap beberapa instrumen ritual yang tersisa. Jangan khawatir tentang melewati batas dan secara tidak sengaja mencuri keberuntungan sastra dan anima gunung Donghua. Aku akan mempertimbangkan pro dan kontranya. Setelah ini, Anda akan menjadi seorang kultifator ki tingkat kedua yang sejati. Chen Pingan segera berdiri dan mengucapkan terima kasih padanya. Mao Xiaodong melambaikan tangannya dan mengeluh, Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu belajar bersikap begitu sopan, saudara muda. Petik 2 Chen Pingan bercanda? Mungkin itu dari sang bijak sastra. Mao Xiaodong segera memasang wajah serius dan berkata, Kamu harus memahami niat baik guru. Petik 2 Chen Pingan berkata dengan canggung, Aku hanya bercanda. Mao Xiaodong menegur, Guru, Anda mengajar dengan kata-kata, Dengan contoh, sedikit demi sedikit. Sebagai seorang junior, Bagaimana Anda bisa ceroboh dan bercanda? Chen Pingan hanya bisa mengangguk. Mao Xiaodong menoles sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Junior kecil, kamu masih muda. Di puncak gunung, sungai waktu perlahan mengalir mundur. Musim gugur yang kemasan kembali ke pertengahan musim panas, Dan daun-daun yang gugur kembali ke dahan-dahan. Kuning yang layu berubah menjadi hijau. Setelah Mao Xiaodong pergi, Chen Pingan mengeluarkan token giok emas dan memegangnya di tangannya. Ia mulai menyerap sisa keberuntungan sastra di puncak gunung Donghua Yang belum disempurnakan oleh Tungku Alkimia. Aliran emas kecil setebal ibu jari mengalir di sekitar token giok Lalu mengalir perlahan ke dalam token giok tersebut. Kemudian, Darah mengalir dari token giok ke tangan Chen Pingan Dan pergi ke kediaman ki tempat lelaki kecil berpakaian emas itu berada. Kemanapun ia pergi, Ia meresap ke dalam hati Chen Pingan. Ketika aliran emas keberuntungan sastra mengalir ke kediaman ki, Lelaki kecil bergaun emas itu segera berhenti membaca. Ia tersenyum lebar dan melompat-lompat, Menari-nari kegirangan. Ini mungkin sifat kekanak-kanakan Chen Pingan Yang jarang ia tunjukkan dalam hidupnya. Lelaki kecil di sungai emas itu berhenti di kediaman gua. Berjalan di sepanjang air, Dia berjalan ke pintu masuk gua dan berteriak. Seekor naga api yang terbuat dari zen ki murni terbang mendekat. Ia melompat dan hinggap di kepala naga. Ia meraung dan mengayunkan kakinya dengan kuat. Ia menunggangi naga dan berpatroli di dunia kecil tubuh manusia. Chen Pingan melihat pemandangan ini dengan penglihatan batinnya. Dia sedikit malu. Mengapa dirinya begitu nakal? Dia tidak merasa lebih baik dari Guken dan anak laki-laki kecil berpakaian hijau. Tanda pisah-tanda pisah. Mao Xiaodong telah mengamati dengan diam. Pada akhirnya, Chen Pingan menggunakan token giok emas untuk menyerap keberuntungan sastra kuil konfusianisme kerajaan Sui besar, tanpa meninggalkan apapun. Mengurnikan benda kelahiran hampir menghabiskan ki animai yang terkumpul di kediaman air. Sekarang setelah dia menjadi prajurit pengurni ki sejati, dia bahkan tidak mengambil ki animai yang relatif tidak berharga, apalagi keberuntungan sastra gunung Donghua. Meskipun Mao Xiaodong telah memintanya, dia tetap tidak mengambil setetes pun. Baru pada saat inilah Mao Xiaodong merasa memiliki gambaran kasar mengapa Chen Pingan mampu mengatasi bahaya. Pengendalian diri sesederhana itu, seorang petani yang sok tahu, tidak fleksibel, dan tidak tahu bagaimana cara memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, akan menjadi bahan ejekan dan olok-olokan orang pintar di dunia. Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan Chen Pingan dari hal ini akan sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak masuk akal. Hati Mao Xiaodong tiba-tiba bergetar. Batu besar yang menekan kondisi pikirannya, yang hampir memotong jalan Mao Xiaodong menuju lima negara, tampak mengendur. Akal tidak dibedakan berdasarkan budaya. Mao Xiaodong menghormati gurunya dan bertekad untuk hanya mengikutinya dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak perlu dibatasi oleh pandangan sektarian dan dengan sengaja mengecualikan pengetahuan tentang orang bijak ritus demi akademi. Beberapa prinsip di dunia saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Mao Xiaodong duduk di ruang belajar dan dengan lembut mengambil penggaris itu. Ia meletakkannya di atas meja dan mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah dia tercerahkan, dunia berubah, angin dan bulan menjadi cerah. Tanda pisah, tanda pisah. Cui Dongshan duduk tegak di koridor halaman kecil dan berkata dengan heran, Mao Xiaodong, si tolol ini akan menyatu dengan Tao. Cui Dongshan jatuh ke belakang dan menggerakkan tangan dan kakinya seperti kura-kura seputih salju yang telah terbalik. Dia berteriak sekuat tenaga, mengapa aku masih menjadi jiwa baru lahir yang menyebalkan. Bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Aku tidak punya muka untuk melihat guruku. Siapa yang bisa mengukulku sampai mati? Tanda pisah, tanda pisah. Di penyeberangan Bestail, ketiga lelaki tua itu berjalan berdampingan. Mereka tampak seumuran, tetapi sebenarnya, ada perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka. Lelaki tua yang lahir dan dibesarkan di sini tidak mau menunjukkan dirinya di masa lalu. Ia benar-benar lelah dengan keterikatan dunia sekuler. Namun kali ini, ada seorang lelaki tua yang berkata bahwa kamu bukan tikus jalanan. Mengapa kamu menyembunyikan kepala dan ekormu? Jadi mereka bertiga berjalan dengan angkuh ke jalan B-Tile Ferry. Lelaki tua bernama Liu Lao Cheng itu sudah menyadari beberapa tatapan terkejut, tetapi dia pura-pura tidak melihatnya. Dia tertawa getir dalam hatinya dan diam-diam membawa kedua orang di sampingnya ke rumah leluhur di gang. Liu Lao Cheng berpikir, jika mereka tahu identitas dua orang di samping mereka, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Selain dia, rumah leluhur Liu Lao Cheng berada di B-Tile Ferry, tempat King Luan, King San, dan Yun Xiao bertemu. Dia akhirnya menjadi satu-satunya orang di benua Aquarius yang masih hidup. Dia berkultivasi hingga kelima alam dengan gunung dan danau. Ada pun dua orang lainnya, salah satunya adalah pemimpin lama Sekte Tinju Dewa tak terkalahkan, Gao Mian. Demi kesetiaan pada Jianghu, dia mundur ke alam jiwa baru lahir dari alam giyok murni dua kali. Dia adalah sahabat karib Liu Lao Cheng. Jadi kali ini, ketika Liu Lao Cheng pergi untuk memperjuangkan pecahan tubuh emas berkilau setelah Dumau gagal naik, dia secara khusus memanggil Gao Mian. Gao Mian bertubuh pendek dan mengenakan pakaian rami. Ia tampak garang dan tampak seperti bandit. Dibandingkan dengan Liu Lao Cheng, ia lebih seperti bandit. Ada pun lelaki tua terakhir dari benua lain yang mengenakan jubah panjang, jika bukan karena bantuan Liu Lao Cheng dan Gao Mian, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya bahkan jika dia meneriakan namanya. Nama keluarganya adalah Sun Yuan, pemimpin sekte lama dari sekte Jade Jade, orang abadi nomor satu di benua Tong Ye. Patriark klan Jiang dari tanah terberkati Gua Awan, Jiang Sang Zhen, seorang kultifator hebat yang sangat mendominasi. Saat dia melihat pemimpin sekte Sun Yuan, dia harus bersikap tenang dengan ekor di antara kedua kakinya. Lebih tepatnya, dia adalah seorang abadi alam giyok murni. Ketika mereka sampai di ujung gang dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok, Gao Mian bertanya dengan berisik, Liu Tua, kapan bocah Jiang Yun itu akan datang ke sekte kita untuk menjadi seorang penahbis. Dengan parasnya yang rupawan itu, aku yakin ia akan mampu mengelabui banyak bidadari agar datang ke gunung kita sebagai tamu. Liu Lao Cheng berkata dengan tak berdaya, muridku pergi ke sekte tinju tertinggi hanya agar kau bisa melihat lebih banyak perih. Bagaimana aku bisa bicara pada Jiang Yun tentang hal buruk seperti itu? Mengapa kamu tidak menggunakan wajahku? Gao Mian melangkah melewati ambang pintu. Jangan berpura-pura. Dulu, saat kita menjelajahi dunia persilatan bersama, kau mempelajari teknik rahasia yang tidak lazim itu. Apa yang kau cari? Selain mencuri harta karun ajaib, berapa banyak perih yang telah kau curi? Liu Lao Cheng menutup mulut Gao Mian dan berkata dengan marah, siapa yang tidak pernah mengalami masa muda? Berbicara omong kosong seperti itu, apakah kamu tidak takut membuat senior Sun jijik? Petik 2, Sun Yuan tersenyum dan berkata, kamu menyanjungku. Gao Mian duduk di halaman dan melambaikan tangannya. Liu tua, pergilah beli beberapa toples anggur abadi yang paling asli. Jiang Yun pasti sudah menghabiskannya di rumah. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Liu Lao Cheng mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Yuan dan meninggalkan halaman untuk membeli anggur. Ketika dia kembali, dia melihat kedua orang itu sedang mengagumi banyak gunung kecil dan sedang di benua akuarius. Itu adalah gulungan lukisan. Gao Mian telah menyiapkan setumpuk besar uang abadi, dan masih ada lebih banyak lagi di atas meja di depan dewa tua Sun Yuan. Liu Lao Cheng sebenarnya tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi ketika dia memberikan sepanci anggur abadi yang baik kepada Sun Yuan, dia berkata dengan sopan, Senior, Anda benar-benar dalam suasana hati yang baik. Petik 2 Sun Yuan tersenyum dan mengangguk. Pada gulungan lukisan itu, ada seorang, peri, yang sedang membakar dupa dan melukis. Sosoknya anggun, dan dia sengaja memilih gaun yang agak ketat. Karena adegan dalam gulungan lukisan dapat diubah oleh penonton, postur duduk peri, bahkan ukuran bangku bersulam, sangat khusus. Sosoknya yang montok terungkap sepenuhnya. Gao Mian melirik Sun Yuan yang duduk tegak dan diam, lalu mencibir. Ia mengulurkan tangannya dan memutar adegan itu sedikit. Seketika, itu menjadi lukisan puncak gunung yang bergerak. Dengan gerakan kecil dua jari, wanita dalam lukisan itu tiba-tiba melebar sedikit, dan adegan di sekitarnya menarik diri dari gulungan lukisan. Gao Mian tak lupa mencibir, apa yang kau pura-pura serius. Petik 2 Sun Yuan tersipu dan tersenyum, seolah dia tidak berani membantah. Liu Lao Cheng mengurus urusannya sendiri dan meminum anggurnya tanpa daya. Konon, mereka berdua, yang berasal dari dua benua yang berbeda, sejak awal memang sudah berteman. Di berbagai fatamorgana benua Aquarius, Gao Mian, yang dijuluki Tuan Muda berwajah giyok dan alam bela diri sepuluh, dan tuan-tua geng tinju ilahi yang tak terkalahkan, sama dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mereka memiliki temperamen yang berapi-api dan suka memarahi orang, memarahi peri-peri yang sok penting dan sombong itu. Mereka tidak tahan melihat mereka menyanjung dan menggoda satu atau dua orang bodoh secara terang-terangan, sama sekali mengabaikan penonton lainnya. Di sisi lain, Sun Yuan, yang menyebut dirinya tombak satu kaki, diam-diam menghabiskan uang abadinya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, dia tidak akan mengatakan apapun. Akan tetapi, semakin banyak uang yang mereka belanjakan, semakin terkenal pula mereka. Terakhir kali, mereka berselisih tentang siapa peri nomor satu benua Aquarius, He Xiaoliang dari sekte keagungan ilahi dan Su Jia dari gunung matahari tegak. Keduanya bertarung dengan sengit dan masing-masing dari mereka mengucapkan kata demi kata. Setiap kali, mereka menghabiskan sejumlah kecil uang yang membuat orang terkesiap karena takjub. Untuk sesaat, orang-orang menebak dari sekte mana kedua leluhur ini berasal. Mereka begitu boros sehingga menghabiskan uang seperti menghabiskan salju, namun tidak ada desas-desus tentang mereka berhubungan seks dengan para peri. Demi menarik minat bisnis bagi sekte mereka, banyak kultifator wanita di pegunungan kecil tidak ragu atau terpaksa membiarkan kultifator ki yang tidak ortodoks yang ahli dalam teknik menyentuh tulang mengubah penampilan bawaan dan postur tubuh mereka. Mengenai apakah ini akan memengaruhi nasib mereka dan memengaruhi kultifasi dao mereka, mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Mereka hanya membiarkan kultifator yang ahli dalam dao ini menggunakan pisau di wajah mereka. Karena itu, Jadeveys Langjun dan Wan Fodspir bertemu lagi secara kebetulan. Saat itu, banyak penonton yang bermata tajam melihat seorang peri dari sekte surgawi kelas tiga sekilas. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, dan untuk sementara waktu, mereka mengejek dan mencemohnya. Peri itu malu dan kesal, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya meminta maaf dan terus meminta maaf. Akibatnya semakin banyak ejekan dan hinaan, dan mereka pun menjadi tidak bermoral. Siapa yang mengira Tuan Muda berwajah giyok tiba-tiba akan membuang uang dan berbicara untuk keadilan. Dia memarahi para penonton itu, dan tombak setinggi satu kaki pun mengikutinya. Untuk pertama kalinya, kedua musuh Bebu Yutan ini memiliki musuh yang sama. Pada akhirnya, setelah Langjun membuang semua uang abadinya, dia terus memarahi, tidak mudah untuk mendapatkan uang dan berkultivasi. Apakah gadis kecil itu memiliki persaingan dao denganmu, atau apakah dia ingin membunuh seluruh keluargamu? Mengapa kamu harus menghinanya terus-menerus? Kalian bajingan kecil seharusnya tidak melahirkan orang tua kalian. Jika aku memiliki kemampuan yang hebat, aku akan pergi ke hulu sungai waktu. Ketika orang tua kalian bertengkar di tempat tidur mereka, aku akan menghancurkan tempat tidur dengan satu tamparan. Akhirnya, Langjun berkata kepada One Fault Spear, Kamu memang orang yang cakep, tetapi seleramu agak buruk. Kamu sebenarnya lebih menyukai He Xiaoliang daripada Sujia. Sekilas, aku bisa tahu bahwa kamu bukanlah seorang kultifator yang menjanjikan. Setelah itu, One Fault Spear menjadi asisten, jadi Fais Langjun. Setiap kali mereka bertemu, One Fault Spear akan sangat patuh. Sebelum Gao Mian dan Sun Yuan memberikan uang, sudah ada orang-orang yang mulai menggoda peri itu. Di cermin bayangan, tidak ada yang tahu siapa yang lain, jadi mereka sering tidak bermoral. Mereka terbiasa berjalan di jalan. Seringkali, akan ada orang-orang yang mengagumi gulungan dan mangkuk air, dan akan ada beberapa novel erotis yang populer di dunia di samping mereka. Mungkin karena mereka terlibat, pembantu yang sedang menggiling untuk peri juga terlibat. Nama pelayan itu adalah Sikiyu. Dia adalah murid baru yang terdaftar di gerbang gunung. Setiap kali tuannya muncul, dia kadang-kadang akan muncul di gulungan kitab suci. Jika dia tidak sedang menyajikan teh, dia akan mengantarkan barang, dan dia akan melakukan pekerjaan kasar seperti melayani orang. Faktanya, sosoknya lebih baik daripada peri, tetapi kultivasi di gunung selalu didasarkan pada bakat dan alam untuk menentukan status seseorang. Gao Mian dan Sun Yuan sudah berpengalaman dan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Secara umum, selama tidak terlalu berlebihan, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, pembantu bernama Sikiyu itu mungkin tidak terbiasa dengan penghinaan yang tak tertahankan seperti itu. Matanya sedikit merah dan dia menggigit bibirnya. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Dari sudut gulungan itu, Gao Mian dapat melihat bahwa di bawah meja, peri itu mungkin kesal dengan pelayan yang merusak pemandangan. Dia dengan cepat menginjak kaki pelayan itu. Gao Mian awalnya ingin mulai melempar uang, tetapi setelah melihat pemandangan ini, dia melemparkan segenggam uang salju kembali ketumpukan. Gao Mian mengambil kendi anggur dan meneguk anggurnya. Dia mendengus dingin dan berkata, wanita seperti ini lagi. Sungguh sia-sia aura ilmiah yang dibawanya dari dunia sekuler. Petik 2 Sun Yuan tersenyum. Gao Mian merasa agak kecewa dan terus minum. Liu Lao Cheng mengingatkannya, Patua Gao, tenang saja. Kamu tidak minum. Kamu berasal dari benua Aquarius. Jika kamu minum, seluruh benua Aquarius akan menjadi milikmu. Ini rumah leluhurku, tidak akan sanggup menahan kegilaanmu yang mabuk-mabukan. Gao Mian mendengus dan tiba-tiba bertanya, Fei Seng kecil, apa pendapatmu tentang nama geng tinju dewa tak terkalahkan? Petik 2 Sun Yuan menatap bulungan itu dan berkata tanpa ragu, kuat, tak terkalahkan, mendominasi. Di benua Aquarius, ia seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Ia unik. Gao Mian mengangguk, setidaknya kamu tahu tempatmu. Kamu tahu untuk mengatakan kebenaran dari lubuk hatimu. Liu Lao Cheng mencoba bertahan, tetapi dia tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Sun Yuan, Senior Sun, apa yang sedang kamu rencanakan? Untuk hal-hal lain, tidak apa-apa jika kamu membiarkan Gao Tua melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi nama geng omong kosong yang dia buat menyebabkan semua murid tidak dapat mengangkat kepala mereka. Senior Sun, kamu masih harus melawan hati nuranimu dan memuji mereka. Aku, Su Lao Cheng, tidak tahan lagi. Su Lao Cheng adalah kultifator nomor satu yang belum berkembang di benua Aquarius. Sebagai seorang kultifator hebat di alam jadepure yang telah berjuang keluar dari hutan belantara, dia telah melihat banyak orang dan hal-hal aneh. Namun, Sun Yuan dan Gao Mian seperti ini. Yang satu adalah pemimpin para master abadi di benua Tong Ye, sementara yang lain adalah leluhur benua Aquarius yang telah jatuh kembali ke alam jiwa baru lahir. Jarang sekali melihat mereka seperti teman lama pada pandangan pertama. Liu Lao Cheng hampir tidak bisa mengerti jika mereka tidak peduli dengan perbedaan antara kedua alam itu. Namun, Sun Yuan, apakah kamu harus menyanjung Gao Mian, lelaki tua kasar yang buta huruf ini? Awalnya, Su Lao Cheng takut Sun Yuan punya motif tersembunyi. Namun, Sun Yuan tidak ragu untuk menghadapi Raja Surga Widawis Kizhen dan Fei Seng kecil pergi ke layar langit untuk membahas kepemilikan gua surga yang rusak dengan orang bijak yang bertanggung jawab. Setelah itu, mereka bertiga tidak melakukan apa-apa dan bepergian bersama. Bahkan Liu Lao Cheng yang berhati-hati harus mengakui bahwa Sun Yuan menyanjung Gao Mian dan Gao Mian memerintah Sun Yuan. Keduanya sebenarnya, tulus. Sun Yuan tersenyum pada Liu Lao Cheng dan berkata, Aku benar-benar merasa bahwa nama geng tinju dewa tak terkalahkan sangat bagus. Petik 2 Liu Lao Cheng menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku mengagumimu. Gao Mian berkata, Liu Lao Cheng, kamu lebih baik daripada Little Fei Seng dalam aspek lain. Namun, kamu tidak sebaik Little Fei Seng dalam hal estetika. Sun Yuan menepuk lututnya dan berkata, Ya, ya, ya. Kau telah mencerahkanku. Aku tidak mengerti mengapa aku begitu kesepian di jalan kultifasi. Tetapi kau telah tepat sasaran hari ini. Itu karena selera estetikamu sehingga aku berada terlalu tinggi dalam tangga sosial sehingga aku jarang terlihat. Jika aku tidak bertemu denganmu. Gao Mian menepuk meja. Apakah aku perlu disanjung? Di geng tinju dewa tak terkalahkan? Aku sudah mendengar begitu banyak hal sampai-sampai telingaku menjadi kapalan. Petik 2 Sun Yuan hanya bisa terdiam. Tidak ada catop trik deflection lain yang bisa ditonton hari ini. Gao Mian sengaja menyingkirkan kirefinemen divine ability dan minum hingga tertidur. Baru pada saat itulah Sun Yuan berani melemparkan beberapa koin kecil ke dalam lukisan itu. Ia berkata bahwa jika nonasi kiyu dapat muncul dalam lukisan itu sendirian di masa depan, tombak satu kakinya akan bersedia mendukungnya setiap saat. Kemudian, Sun Yuan menyimpan lukisan itu. Ada banyak suka dan duka di dunia ini. Sun Yuan tidak mau terlibat dalam lumpur dunia sekuler. Liu Lao Cheng ragu-ragu cukup lama sebelum menyadari. Senior Sun, sebagai teman Gao Mian, saya, Liu Lao Cheng, ingin memberanikan diri untuk bertanya. Sebagai kepala sekte dari sekte medali giyok, apakah Anda benar-benar tidak punya rencana untuk Gao Mian? Sun Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang tidak, aku hanya ingin datang ke benua akuarius. Kebetulan, aku hanya punya Gao Mian sebagai teman di sini. Siapa lagi yang bisa kucari kalau bukan dia? Petik 2, Liu Lao Cheng mengangguk. Sun Yuan melanjutkan, namun, aku sedikit egois. Prajurit pemurnian Ki ingin naik ke lima alam atas dengan mencari dua kata, integrasi Dao. Dengan ini, mereka dapat menembus iblis dalam diri mereka. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ini sama saja dengan meminjam sesuatu dari surga. Kau harus mengembalikannya saat berada di alam abadi. Adapun alam abadi, jika Anda ingin maju lebih jauh, Anda harus mengolah Dao dan mencari kebenaran. Itu semua tentang kebenaran. Petik 2, Liu Lao Cheng berdiri dan berkata dengan hormat, terima kasih atas saranmu. Petik 2, Sun Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar-benar klise, kamu berbakat, Liu Lao Cheng. Apa yang kuajarkan padamu? Apa yang bisa saya ajarkan padamu? Liu Lao Cheng tersenyum dan kembali duduk. Jika bukan karena Gao Mian, ku rasa aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk duduk dan minum bersama tetua Sun, kan? Petik 2, Sun Yuan mengangguk. Karena kita tidak akan pernah berada di jalan yang sama. Akan tetapi, hal itu tidak menghalangi saya untuk mengakui Anda, Liu Lao Cheng. Petik 2, Liu Lao Cheng berkata, Saya sangat beruntung. Sun Yuan tiba-tiba berkata, Saya berencana untuk mendirikan sekte cabang sekte Jade Gui di benua Aquarius dalam 100 tahun ke depan. Jiang Sang Zen akan menjadi kepala sekte pertama. Apakah Anda bersedia menjadi penahbis utama? Liu Lao Cheng terkejut. Apakah Gao Mian tahu tentang ini? Petik 2, Sun Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memberitahunya karena aku menganggapnya sebagai teman sejati. Tidak sepertimu, Liu Lao Cheng, kita bisa membicarakan hal ini. Petik 2, Liu Lao Cheng mulai mempertimbangkan untung dan ruginya. Sun Yuan tersenyum. Sebelum aku meninggalkan Bitail Ferry, kau hanya perlu memberiku jawaban yang pasti. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Lagi pula, biaya yang kau keluarkan tidaklah sedikit. Liu Lao Cheng mengangguk, biar aku yang memikirkannya. Petik 2, sekalipun Sun Yuan seorang abadi, dia tidak akan tahu tentang tindakan kecilnya. Dia akan membuat pelayan muda bernama Sikiyu berdiri diam setelah sekte itu dengan jelas memberitahunya bahwa dia bisa melukis sendiri dan bahwa dia akan menerima bagian dari uang abadi. Sikiyu tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah peri itu selesai melampiaskan amarahnya, dia berbalik dan pergi. Hanya ketika dia sudah jauh, dia berani menyeka darah di sudut mulutnya dan kembali ke ruangan sempit itu. Dia menutup pintu dan berjongkok. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kantong brokat dan memegangnya di tangannya. Dia menutup mulutnya erat-erat dengan satu tangan dan isak tangis keluar dari sela-sela jarinya. Tanda pisah-tanda pisah, di negara Qingluan, asisten menteri lama Liu Jingting berubah dari seorang pemimpin terpelajar dan pemimpin sekte yang berbudaya menjadi orang yang terkenal jahat. Ia menjadi bahan tertawaan di istana. Bahkan para pedagang asongan pun mulai membicarakan tentang hubungan seks erotis para guru itu dengan penuh minat. Taman singa selalu tertutup bagi pengunjung dan Liu Jingting tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Keberhasilan besar Li Baozen menyebabkan para cendikiawan yang menuju ke selatan kehilangan seorang, pemimpin aliansi sastra, yang namanya sudah tersohor. Mereka tidak punya pilihan selain mencari orang lain, seseorang yang dapat meyakinkan massa dan menyatukan hati rakyat. Hanya saja, pertemuan dengan Liu Jingting membuat banyak cendikiawan yang awalnya ingin bertindak merasa gelisah di dalam hati mereka. Berbagai keluarga berpengaruh yang bermigrasi ke negara King Luan hanya bisa mundur selangkah dan berharap menemukan pemimpin dari dalam. Namun, dengan cara ini, situasinya akan menjadi rumit. Di antara mereka, ada banyak kepala keluarga yang reputasinya sebenarnya tidak kalah dengan Liu Jingting. Namun, karena mereka semua orang asing, siapa yang benar-benar rela kalah dari orang lain? Siapa yang tidak khawatir kalau orang yang terpilih nanti diam-diam mencari keuntungan pribadi di belakang semua orang? Selama beberapa waktu, para sarjana King Luan berada dalam kekacauan. Mereka yang awalnya ingin mendukung Liu Jingting sebagai boneka untuk mengendalikan kaisar Tang King Luan tidak berhenti. Hari itu, Li Baozen pergi mengunjungi Liu Qingfeng di Yamen daerah. Keduanya berjalan-jalan di senja hari. Li Baozen tersenyum pada sekelompok cendikiawan yang tidak memiliki pemimpin dan berkata, Si Ucai tidak dapat memberontak dalam tiga tahun. Petik 2, Liu Qingfeng tersenyum dan mengangguk. Wajah Li Baozen penuh dengan senyuman. Namun hatinya dingin. Setelah Liu Qingfeng pergi malam itu, Li Baozen segera memeriksa kelemahan pada tiga sumbu Liu Qingfeng dan menyempurnakan rencananya. Pada saat itu, orang-orang idiot di awal mengagumi Li Baozen dan mengujinya tanpa henti. Beberapa dari mereka tulus. Namun, Li Baozen merasa semakin dingin. Karena Li Baozen cukup pintar untuk mengetahui bahwa kekurangan kecil itu adalah sisa-sisa yang sengaja ditinggalkan Liu Qingfeng untuknya. Ini memberinya ruang untuk membangun prestisinya. Ini adalah cara Liu Qingfeng meninggalkan jalan keluar. Ketika Li Baozen meninggalkan Yaman, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang ke arah Gapura peringatan Yaman dan bergumam sambil tersenyum. Untungnya, kultivasi publik tidak bisa abadi. Petik 2, ketika mereka memikirkan para tukang yang dengan tulus mengagumi dan mengagumi hakim daerah Liu, tatapan mereka menjadi rumit dan jauh. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan mereka. Li Baozen sedikit gembira. Langkah kakinya menjadi lebih ringan dan dia segera keluar dari Yaman. Liu Qingfeng kembali ke kediamannya dan dengan saksama memeriksa berkas-berkas. Tiba-tiba ia teringat sekretaris Dali di luar pintu, yang nama aslinya adalah Wang Yifu. Ia adalah jenderal nomor satu yang ganas dari dinasti Lu di bagian paling utara benua Aquarius. Ia akan menjadi hakim daerah yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban serta menangkap bandit. Memikirkan bakat hebat yang bisa menjadi pilar pengadilan kekaisaran Dali, dia hanya seorang hakim daerah di Qingluan. Hakim daerah Liu tertawa. Kaisar keluarga Gao dari Sui Agung menghadiri pesta seribu orang tua. Utusan Li Agung adalah asisten Menteri Kementerian Ritus yang mengunjungi Kabupaten Longkuan tahun itu. Jika Chen Pingan melihatnya, dia pasti akan mengenalinya sekilas. Di pesta yang dipenuhi orang-orang berambut abu-abu, Song Jixin dan Su Ruo duduk di kedua sisi Menteri Dali. Mereka berdua menggunakan nama samaran. Jikiu tidak muncul, Su Ruo masih berpakaian seperti paladin dengan pedang di punggungnya. Kecuali si harimau bordir muda, tak seorang pun tahu seberapa besar perbuatan Su Ruo. Dia langsung menghadap Tuan Fan dan berjanji kepada salah satu cabang Klansong bahwa Klansong dapat ikut campur dalam perjamuan besar yang melanda seluruh benua. Klansong tidak akan ikut campur dalam perjamuan besar itu selama 30 tahun ke depan. Su Ruo minum anggur. Dia tidak memikirkan kejadian-kejadian besar ini. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana mengolah Dong Suijing, yang masih membeli pangsit setiap hari, menjadi orang sungguhan yang dapat membelinya secara kredit. Song Jixin menatap kaisar kerajaan Sui Agung dan kemudian melihat sekelilingnya. Dia hanya merasa bahwa seluruh kerajaan Sui Agung suram, Jikiu, atau Wang Zhu, tinggal sendirian di rumah pos yang kosong. Seorang pendeta tau setengah bayah yang tinggi dan kurus merapalkan mantra kamuflase untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Dia memimpin dua orang kultifator dari gunung bela diri ke rumah pos dengan tenang. Mereka menemukan Jikiu bersandar di pagar di bawah atap, mendengarkan lonceng angin. Pendeta tau setengah bayah itu menarik mantra-nya dan memperlihatkan wujud aslinya. Ia dikelilingi oleh Ki Abadi dan memiliki mahkota ekor ikan di kepalanya. Hanya dengan berdiri di halaman, ia memancarkan aura Dao Agung yang hidup berdampingan dengan dunia. Ia berdiri di antara langit dan bumi seperti gunung besar. Jikiu hanya melirik pendeta tau dari sekte nasihat ilahi, Ki Zen, guru ortodoksi benua Aquarius. Sedangkan untuk kultifator dengan pedang di punggungnya, dia bahkan tidak memandangnya. Dia lebih memperhatikan pemuda dengan kucing hitam di bahunya. Dia pendiam dan lembut, mirip dengan si bodoh di aprikot blossom len dalam ingatannya. Dia lebih lembut, wajahnya sedikit pucat. Dia menatapnya dengan senyum hangat dan rasa posesif yang membara tersembunyi di kedalaman matanya. Selamat tinggal. Zidui tidak begitu menyukai lelaki ini. Bukan karena dia punya prasangka buruk terhadapnya, tetapi karena nenek makuksuan benar-benar membuatnya sangat membencinya. Semua kebiasaan buruk yang seharusnya tidak dimiliki wanita biasa di dunia tampaknya telah diambil alih oleh wanita tua itu. Setiap kali dia pergi ke sumur kunci besi untuk mengambil air, selama dia bertemu wanita tua itu, dia pasti harus mendengarkan beberapa komentar sarkastik. Jika Zidui tidak sepenuhnya ditekan oleh aturan buah surga mutiara hitam saat itu, dia akan memiliki seratus cara untuk membuat wanita tua berlidah panjang itu berharap dia mati saja. Kemudian, lelaki tua yang kehilangan akal sehatnya dan benar-benar memberi wanita tua itu keberuntungan, mengubahnya menjadi nenek sungai dari sungai kumis naga di kota kecil itu. Zidui hanya bisa terus menunggu kesempatan. Suatu hari, dia akan membiarkan wanita tua itu, yang bernama Asli Malanhua, merasakan rasa api penyucian di bumi. Adapun apa yang akan terjadi pada Makuk Suan, apakah dia peduli? Dia tidak peduli sama sekali. Kizen tersenyum dan berkata, Nona Jikiu, saya sudah melakukan apa yang diminta kepala lu. Sekarang Sekte Senhou baru saja memperoleh tanah suci yang baru saja hancur, saya menyambut Nona Jikiu untuk masuk dan mencari peluang. Saya bersedia menemani Anda sampai akhir. Petik 2, meskipun Kizen berasal dari cabang tau kedua, Lucen awalnya adalah salah satu dari tiga kepala suku. Sekarang, ia bahkan bertanggung jawab untuk mengawasi gedung baik Okekyung. Kizen tentu saja sangat gembira bisa melakukan ini untuk Lucen. Karena mampu memasuki mata tajam kepala suku lu, Kizen yakin bahwa itu bukan lagi harapan yang berlebihan baginya untuk mencapai alam Aschen dan di masa depan. Ketika Kizen masih muda, ia pernah menerima ramalan dari seorang ahli dari dunia lain, bahkan orang yang abadi harus melihat bunga plum untuk menghilangkan dahaga mereka. Sebelum 12 alam, itu tentu saja merupakan ramalan tentang keberuntungan besar. Ketika Kizen naik ke Dewa Langit, itu hampir merupakan ramalan yang tidak beruntung tentang berjalan menuju akhir dan perlahan-lahan menunggu kematian. Adapun kepala Lucen, ia adalah salah satu tokoh berpengaruh di dunia yang gemar mengubah nasib orang-orang yang disukainya. Konon, Hobi kepala lu adalah mengukir kayu lapuk. Makuksuan hanya menatapnya. Melihat wanita yang telah lama disukainya, dia tersenyum dan berkata, tidak perlu merepotkan Dewa Langit. Aku bisa melakukannya. Petik 2 Jikiu mengabaikan penguasa Langit Tau. Dia bahkan tidak menegakkan tubuhnya. Dia masih memiringkan kepalanya dengan malas dan menatap Makuksuan. Kau adalah harta yang dijanjikan Lucen untuk diberikan kepadaku. Apakah kau akan mendengarkan perintahku mulai sekarang? Saat itu, Lucen telah mendirikan sebuah kiosk peramal. Setelah bertemu Kaisar Dali dan Song Jiksin, ia pergi ke gang botol lumpur sendirian dan menemukannya. Ia berkata bahwa ia telah menggunakan sedikit trik untuk mendapatkan izin Song Jung Chun agar melepaskan Makuksuan. Jadi, sangat wajar baginya untuk mengambil Makuksuan ke dalam sakunya. Lucen berencana untuk memberikan Makuksuan kepada Jikiu. Jikiu tidak peduli dengan seluk-beluk cerita tersebut. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia pikir Makuksuan tidak bisa berbuat banyak. Namun, setelah Makuksuan menjadi terkenal di Martial Mountain dan menerobos dua alam, dia merasa bahwa meskipun Makuksuan bukan salah satu dari lima, mungkin ada hal lain yang terjadi. Jikiu tidak mau repot-repot memikirkannya terlalu banyak. Lagi pula, memiliki senjata lain di tangannya bukanlah hal yang buruk. Sekarang, selain keluarga Fu di kota Naga Tua, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia bisa memanfaatkan bawahannya. Makuksuan menganggup dan berkata, Aku akan mendengarkanmu. Katakan saja siapa yang ingin kau bunuh. Selama dia bukan bajingan tua dari lima alam atas, aku berjanji akan mengembalikan kepalanya. Ada pun lima alam atas, tunggu sebentar. Aku bisa melakukannya di masa depan, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Karena menyukai Jikiu, Makuksuan berkali-kali diganggu oleh neneknya di gang bunga aprikot. Hanya pada masalah inilah sang nenek yang amat memanjakannya pun mengucapkan beberapa patah kata. Jikiu bertanya, Lalu bisakah kau membunuh Chen Pingan? Petik 2 Hati pelindung Dao Gunung bela diri menegang, dan dia berkata dengan suara rendah, Tidak. Jikiu hanya menatap Makuksuan. Makuksuan tersenyum dan berkata, Di Akademi Tebing, ada seorang sage yang mengawasinya. Aku tidak bisa membunuh Chen Pingan. Namun, Anda dapat memberi saya batas waktu, seperti satu tahun, tiga tahun, atau semacamnya. Namun, sejujurnya, jika rumor itu benar, tidak mudah untuk membunuh Chen Pingan saat ini, kecuali. Jikiu mengangguk dan menyela perkataan Makuksuan, lupakan saja. Sepertinya kamu tidak sekuat itu. Lu Chen tidak baik hati memberikan pagoda indah kepada keturunan Dewa Langit C.S.C., si alis panjang yang konyol itu. Hadiah pertamanya adalah pagoda indah yang sebanding dengan senjata abadi. Saat giliranku, dia begitu picik. Pelindung Dao Militer Gunung bela diri takut Makuksuan akan marah setelah mendengar kata-kata ini. Namun, ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk mengamati danel hati Makuksuan, keadaannya setenang cermin, bahkan ada beberapa lampu warna-warni yang melambangkan kegembiraan di permukaan cermin. Makuksuan tersenyum cerah dan berkata, Wang Zhu, tunggu saja. Suatu hari, kamu akan tahu bahwa akulah yang terbaik. Senjata abadi yang tak ternilai harganya. Apa yang dipilih surga? Apa yang dipilih surga? Ketika kita melihat ke belakang, mereka semua akan menjadi sampah dan semut. Jikyu sedikit bingung, apa yang kamu suka dariku? Aku tidak banyak berinteraksi denganmu di kota kecil itu, jadi aku tidak ingat dengan jelas. Mungkin kita bahkan tidak saling bicara. Petik 2 Meskipun dia diabaikan dan diabaikan, penampilan Makuksuan sudah cukup untuk mengejutkan semua leluhur gunung bela diri. Untuk pertama kalinya, dia sedikit malu, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Jikyu tiba-tiba tertawa dan menunjuk Makuksuan, Makuksuan, bukankah kamu jenius paling terkenal di benua Aquarius? Petik 2 Bibir Makuksuan melengkung. Dalam sekejap, ia kembali menjadi kultifator dominan yang dikenal semua orang. Ia begitu berbakat sehingga rekan-rekannya merasa putus asa, dan para kultifator tua merasa seperti telah hidup selama ratusan tahun dengan sia-sia. Yang terpenting, Makuksuan telah meninggalkan gunung beberapa kali untuk melatih dirinya, dan ia telah bertarung di arena Martial Mountain. Ia tegas, kejam, dan berdarah. Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap mata, dan ia suka menghilangkan akar masalahnya. Makuksuan berkata perlahan, Aku bukan seorang jenius. Kucing hitam yang berjongkok di bahunya itu meringkuk dan mengangkat cakarnya untuk menjilatinya. Kucing itu sangat jinak. Jikiu mengukurnya dan melengkungkan bibirnya, Terserah kamu. Makuksuan bertanya, Jika suatu hari aku membunuh Song Jiksin, apakah kamu akan marah? Petik 2 Jikiu tampak sedikit kesal, dan dia melotot ke arahnya. Makuksuan, Tolong jangan bicara terlalu besar sebelum kamu cukup kuat. Kalau tidak, itu akan sangat menyebalkan. Petik 2 Makuksuan tersenyum, Aku akan mendengarkanmu. Pelindung dao gunung bela diri yang telah menyaksikan Makuksuan tumbuh merasa rumit. Dewa surgawi Kizen tidak peduli akan hal ini. Akan tetapi, demi menghormati Master Sekte Lu, yang telah kembali ke gedung baik Oke Kiyung, dia berdiri di sana dengan sabar dan memperhatikan para junior itu mengobrol seperti mereka sedang bermain rumah-rumahan. Terlepas dari identitas Jikiu dan Makuksuan, selama mereka tidak mencapai lima alam atas, mereka adalah dua kepingan porselen halus yang dapat pecah kapan saja. Makuksuan berkata dengan menyesal, Aku akan pergi ke dinasti Suying dan membunuh beberapa pembudidaya pedang bumi abadi untuk menerobos. Jikiu berkata dengan acu tak acu, Aku tidak peduli kemana kau pergi. Petik 2 Makuksuan tertawa dan menoleh ke Kizen, Tuan surgawi, Tolong bawa kami keluar dari kota ini. Kizen mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Jikiu, dan mereka bertiga menghilang. Deretan ibu kota kerajaan Sui besar tidak menyadari adanya hal aneh. Seolah tidak ada seorang pun di sana. Di seluruh benua akuarius, hanya ibu kota Dali yang bisa membuat penguasa surgawi ini waspada. Jikiu bersandar di pagar dan merasa sedikit mengantuk. Dia memejamkan mata dan menggaruk pagar dengan kuku-kukunya yang ramping, sehingga menimbulkan suara berderit. Dia berbalik dan bersandar pada pagar. Kepalanya dimiringkan ke belakang, dan lekuk tubuhnya sangat indah. Dia membengkokkan jari-jarinya dan menjentikannya berulang-ulang, dan lonceng angin di bawah atap berdenting. Di kalas senja, dia menatapnya dengan mata emasnya yang memiliki pupil vertikal. Fenomena aneh itu menghilang. Dia berdiri dan menatap pintu halaman sambil tersenyum. Song Jiksin berjalan memasuki halaman dengan aroma alkohol yang samar-samar. Dia bertanya, Apakah pesta seribu tahun itu menyenangkan? Song Jiksin menggoyangkan lengan bajunya dan mendesah, Orang-orang tua di pesta itu ingin menguliti kita bertiga hidup-hidup, memakan daging kita, dan meminum darah kita. Itu membuatku takut setengah mati. Jikyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Bukankah kita membentuk aliansi seratus tahun? Mereka tidak punya permusuhan dengan tuan muda, dan kavaleri dali kita bahkan tidak melewati gerbang mereka dan langsung menuju ke selatan. Mengapa mereka begitu tidak bersahabat? Song Jiksin bersandar di pagar dan berpikir sejenak sebelum menjawab, Aku terbiasa menjalani kehidupan yang baik. Aku tidak bisa menerima keluhan apapun. Jikyu berkata dengan ekspresi sadar, Jika memang begitu, maka temperamen pelayan ini jauh lebih baik daripada mereka. Petik 2 Song Jiksin secara keliru mengira bahwa dia berbicara tentang omong kosong yang terjadi di jalan-jalan terdekat. Dia tersenyum dan berkata, Ketika tuan muda sukses, aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Petik 2 Jikyu menganggup dan bertanya, Ketiga buku itu, tuan muda masih belum bisa memahaminya. Song Jiksin sedikit lelah. Ia memejamkan mata dan mengusap pipinya dengan kedua tangannya. Mungkin itu hanya buku biasa. Aku sudah sangat paranoid selama ini. Song Jiksin tiba-tiba meraih lengan bajunya dan mengeluarkan bunga lokal yang sepertinya sering terlihat di pedesaan. Dia melempar ular berkaki empat itu ke tanah. Selama pesta seribu orang tua, ular itu gelisah. Jika bukan karena suruo yang menekannya dengan pedang kehendaknya, ular itu akan menerkam kaisar sui agung dan memakan kepalanya untuk makan malam. Petik 2 Pembantu itu berjongkok dan mengeluarkan koin hujan gandum dan meletakkannya di telapak tangannya. Ular berkaki empat itu malu-malu dan tidak berani menelan kelesatan itu dalam sekali teguk. Song Jiksin membungkuk dan menatap si kecil bertanduk di dahinya. Dia berkata tanpa daya, lihatlah penampilanmu yang pengecut. Lihatlah naga air milikmu di danau pedang buku. Dunia ini sangat berbeda. Song Jiksin tidak mempedulikannya lagi. Dia menguap dan masuk ke dalam rumah untuk tidur. Jikyu melambaikan tangannya, tetapi ular berkaki empat itu tetap tidak berani bergerak maju. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jikyu tersenyum dan melemparkan koin hujan gandum ke dalam mulutnya. Si kecil tampak dirugikan dan merengek pelan. Jikyu mengepalkan tangannya dan memukul kepalanya. Apa kau tidak tahu bahwa jika kau tidak membuka mulutmu selama tiga tahun, kau akan bisa makan selama tiga tahun? Petik 2 Dia berdiri dan menendang ular berkaki empat itu ke halaman. Kau bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun, namun kau masih berani memiliki harapan yang berlebihan terhadap bulu-bulu kuno guru kekaisaran. Kau tidak hanya meneteskan air liur secara diam-diam, tetapi kau bahkan tertangkap basah. Bagaimana kau bisa berakhir dengan makhluk yang tidak kompeten seperti dirimu? Petik 2 Jikyu duduk di tangga, melepas sepatu bordir, dan melambai padanya. Si kecil patuh berdiri di kakinya. Si kecil masih marah, jadi dia mengambil sepatu bersulam itu dan memukul si kecil. Tanda pisah-tanda pisah, Akademi Linlu dibangun di Gunung Pembelah Awan di Kabupaten Longkuan. Pangeran Kerajaan Sui Agung, Gao Suan, belajar di sini. Baik Kerajaan Sui Agung maupun Dali tidak sengaja menyembunyikan fakta ini. Ini adalah kedua kalinya Gao Suan memasuki Kabupaten Longkuan. Namun, pertama kali ia berada di langit, ia harus berjalan melalui tangga awan surga Wigualizu Surga. Kali ini, ia berada di tanah, di wilayah Dali yang sebenarnya. Gunung Pembelah Awan kini menjadi puncak utara Dali. Gunung itu baru, begitu pula akademinya. Dari para guru yang berhotbah hingga para cendikiawan muda yang belajar, semuanya baru. Akademi Linlu diselenggarakan oleh Pengadilan Kekaisaran Dali. Akademi ini tidak memiliki gelar salah satu dari 72 akademi. Kepala dan wakil kepala akademi tersebut tidak terlalu terkenal. Salah satunya adalah mantan asisten Menteri Kerajaan Huang Ting, pengikut Kerajaan Sui Agung. Namun, semua orang tahu bahwa Akademi Linlu jelas-jelas mengincar. 72. Klan Song bertekad untuk mendapatkannya. Awalnya, Gao Xuan mengira akan ada banyak konflik di Akademi. Paling tidak, akan ada tatapan sombong. Kalau tidak, akan ada penyelidikan jahat, seperti Li Bauping dan Yu Lu ketika mereka datang ke Akademi Tebing di Gunung Donghua. Mereka akan mengalami intimidasi. Namun, setelah beberapa bulan di Akademi Linlu, Gao Xuan sedikit kecewa. Tampaknya, mulai dari guru hingga siswa, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Seorang siswa atau teman sekelas pangeran dari negara musuh. Li menunjukkan permusuhan yang jelas. Gao Xuan sempat bingung untuk waktu yang lama. Kemudian, ia mendapat pencerahan dari perkataan leluhur tua keluarga Gao dari Geyang, yang berkultivasi di Gunung Pemecaawan. Hanya dalam 100 tahun, dinasti Dali telah berkembang dari negara bawahan dinasti Lu. Dari kolam berlumpur tempat para Kasim ikut campur dalam politik dan kerabat memonopoli kekuasaan, menjadi penguasa benua Aquarius Utara saat ini. Selama periode ini, terjadi perang tanpa akhir. Orang-orang sekarat, dan mereka mencaplok negara-negara tetangga. Bahkan orang-orang di ibu kota Dali datang dari mana-mana. Mereka tidak memiliki status seperti kebanyakan orang di Istana Kekaisaran Kerajaan Sui Besar. Keadaan sekarang sama dengan nenek moyang mereka 2 atau 300 tahun yang lalu. Gao Xuan langsung mengerti. Air yang mengalir tidak membusuk, dan porosnya tidak berkarat. Namun, leluhur tua keluarga Gao, yang dulunya adalah seorang pendongeng di ibu kota Kerajaan Sui Agung, mendesah. Air yang mengalir, itu berdarah. Petik 2 Setiap kali Gao Xuan punya waktu luang, ia akan membawa rak bukunya dan bepergian sendiri ke pegunungan di sebelah barat Kabupaten Longkuan, atau ia akan berjalan-jalan melalui jalan-jalan dan gang-gang kota kecil, atau ia akan berjalan-jalan melalui kota kabupaten yang baru dibangun di utara. Ia bahkan akan mengambil jalan memutar sedikit dan pergi ke jalan pembakaran dupa di utara yang memiliki kuil dewa gunung untuk makan semangkuk pangsit. Pemiliknya bermarga Dong. Ia adalah seorang pemuda jangkung yang memperlakukan orang dengan ramah. Seiring berjalannya waktu, Gao Xuan berteman dengannya. Jika Dong Sui Jing tidak sibuk, ia bahkan akan secara pribadi memasak beberapa hidangan rumahan untuk mereka berdua minum anggur. Gao Xuan kadang-kadang pergi ke rumah kosong. Konon, kepala rumah itu adalah seorang pria bernama Li Er. Sekarang rumah itu ditempati oleh keluarga istrinya, ia berpikir bagaimana cara menjualnya dengan harga tinggi. Namun, ia tampaknya telah menabrak tembok di kantor daerah. Lagi pula, ia tidak memiliki surat kepemilikan. Di dalam rak buku Gao Xuan, ada keranjang Raja Naga. Setiap hari, menurut teknik rahasia yang diajarkan oleh leluhur tua keluarga Gao, dia akan menuangkan butiran-butiran kecil uang ke dalamnya, menyebabkan kis spiritual di dalamnya menjadi kental seperti air. Di dalam keranjang bambu kecil itu, ada seekor ikan mas-emas yang berenang perlahan. Itulah pertama kalinya Gao Xuan bertemu Li Er. Tentu saja, ada juga Chen Pingan. Sebelum Gao Xuan datang ke sini, dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Mungkin suatu hari, dia harus menyerahkan keranjang Raja Naga dan ikan mas-emas kepada orang berpengaruh di dinasti Dali sebagai imbalan untuk belajar di Akademi Linlu. Akan tetapi, bahkan hakim daerah dan gubernur daerah Wu tidak datang menemuinya. Gao Xuan sedang berjongkok di tepi sungai untuk mencuci mukanya. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat seorang pria tampan berjubah putih salju dengan anting emas tergantung di telinganya. Gao Xuan segera berdiri dan membungkuk. Gao Xuan memberi hormat kepada Dewa Gunung Utara. Dewa Gunung Utara Dali, Wei Pi, tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan. Aku lihat kau sudah pernah ke banyak tempat. Tidak baik membawa keranjang Raja Naga terus-menerus. Jika kau percaya padaku, mengapa kau tidak membuka keranjang Raja Naga dan memasukkan ikan emas-emas ke dalam sungai dan membesarkannya di air yang mengalir? Menggunakan ki spiritual sebagai air adalah makanan yang tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, ia akan kehilangan spiritualitasnya. Kultivasinya akan meningkat dengan cepat dalam waktu singkat, tetapi ia akan terjebak di kemacetan alam Nas Censol. Meskipun ia akan menyerap lebih sedikit ki spiritual setiap hari jika ia ditempatkan di dalam air, dan kemajuan kultivasinya akan relatif lambat, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya dalam jangka panjang. Wei Pi menunjuk kekejauhan. Dari sini ke sungai Kumis Naga, lalu ke sungai Tifu, ia bisa berenang dengan bebas. Jika ia berenang, aku akan memberitahu kedua River Woman dan Dewa Jiang. Aku tidak akan membatasi kultivasinya. Gao Suan sebenarnya sedikit ragu-ragu. Dia tidak pernah berinteraksi dengan Dewa Gunung Utara Dali. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Ikan mas-emas dalam keranjang adalah suatu eksistensi yang menurut leluhur tua memiliki potensi untuk melompat melewati gerbang naga di dataran tengah dan menjadi naga sejati. Di dao besar, hati seseorang kecil, dan segala macam rencana tidak ada habisnya. Karena Gao Suan sudah tinggal di bawah atap orang lain, ia harus menerimanya. Yang ia pahami adalah kecenderungan umum. Hati daonya akan menjadi lebih kuat. Bekerja keras dalam kesulitan adalah cara terbaik untuk mengasah pikiran seseorang. Akan tetapi, jika ia ditipu dan kehilangan harta yang seharusnya menjadi haknya, maka ia tidak hanya akan kehilangan seekor ikan mas-emas, tetapi juga akan muncul cacat dan celah dalam dao besar Gao Suan. Wei Pi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak akan terlambat untuk melupakannya jika kamu sudah memikirkannya dengan matang. Wei Pi hendak berbalik dan pergi. Leluhur tua keluarga Gao tiba-tiba datang dari gunung Yunding dan muncul di samping Gao Suan. Ia berkata kepada Gao Suan, dengarkan saja Tuan Wei. Tidak ada ruginya. Petik 2 Gao Suan melihat leluhurnya telah muncul, jadi dia tidak ragu lagi. Dia membuka kotak bambu, mengeluarkan keranjang Raja Naga, dan meletakkan ikan mas-emas ke dalam sungai. Ikan mas-emas itu mengayunkan ekornya dengan riang dan melesat ke hilir. Gao Suan berjongkok di tepi air, memegang keranjang ikan kosong di tangannya. Ia bergumam, setelah sekian lama berada di dalam sangkar, aku kembali ke alam. Tanda pisah, tanda pisah. Saat itu, Zhao Yao meninggalkan buah mutiara surga dengan kereta sapi sesuai dengan rencana kakeknya. Ia pergi ke sekte abadi di pusat benua Aquarius dekat Laut Barat untuk berkultivasi. Namun, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki tahi lalat di dahinya. Ia menyebut dirinya Siu Hu. Pada akhirnya, Zhao Yao menyerahkan segel, musim semi, yang diberikan tuan kepadanya karena pihak lainnya adalah guru kekaisaran Dali, Cui Dong. Di sekolah kota kecil itu, Zhao Yao adalah yang paling banyak menemani tuan di antara generasinya. Li Bauping dan anak-anak lainnya, Song Jixin, seorang teman sebaya yang dikagumi Zhao Yao, tidak sebaik dia dalam hal ini. Sepanjang perjalanan Zhao Yao, Cui Dong memberinya teknik kultivasi rahasia dan dua artefak abadi sebagai gantinya. Dia selalu mampu mengubah kemalangan menjadi berkah. Akan tetapi, ketika Zhao Yao hampir sampai di kediaman abadi, kereta lembu sudah berada di kaki gunung. Zhao Yao yang sudah lusuh tiba-tiba berubah pikiran dan meninggalkan kereta lembu itu. Ia melepaskan kerbau dan melanjutkan perjalanan ke Laut Barat sendirian. Akhirnya, ia menemukan feri abadi yang legendaris dan menaiki feri ke pulau abadi yang terpencil di laut. Ia kemudian berganti ke feri lain dan melanjutkan perjalanan menuju Benua Ilahi Pusat. Lagi pula, di seluruh Benua Aquarius, hanya kota naga tua yang memiliki feri antarbenua dan sebagian besar adalah kapal dagang yang tergantung terbalik di gunung. Oleh karena itu, jika para kultivator ki dari Benua Aquarius ingin pergi ke Benua Ilahi Pusat, mereka hanya dapat menggunakan metode Zhao Yao, yaitu menggunakan feri jarak pendek dan menengah milik sekte abadi di laut. Namun, di tengah perjalanan, kapal feri abadi yang ditumpangi Zhao Yao mengalami musibah. Kapal itu hancur oleh segerombolan ikan terbang yang menutupi langit seperti segerombolan belalang. Zhao Yao dan sebagian besar penumpang jatuh ke laut. Beberapa tewas di tempat, Zhao Yao berhasil melarikan diri dengan artefak pelindung, tetapi laut itu luas dan tak terbatas. Tampaknya cepat atau lambat ia akan terkubur di perut ikan-ikan itu. Dua pembudidaya inti emas di feri ingin melarikan diri bersama angin. Salah satu dari mereka mencoba menerobos formasi ikan terbang, tetapi pada akhirnya, ia terbunuh oleh gerombolan ikan terbang yang tak berujung karena putus asa. Yang lain melihat bahwa situasinya tidak baik dan kelelahan. Ia hanya bisa segera turun dan melarikan diri ke laut. Zhao Yao duduk di atas sepotong kayu besar dari reruntuhan kapal feri. Tubuhnya diikat rat ke tas. Dia terombang ambing selama jangka waktu yang tidak diketahui. Wajahnya pucat dan dia dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian. Akhirnya, Zhao Yao tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia pingsan dan jatuh ke laut. Mengandalkan sedikit cahaya spiritual terakhir dari artefak pelindungnya, ia hanyut mengikuti arus. Ketika Zhao Yao membuka matanya dalam keadaan linglung, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Ia tiba-tiba terbangun dan duduk. Bubuk itu relatif luas namun sederhana dengan atap jerami. Dindingnya dipenuhi buku-buku yang menguning, sehingga sulit untuk berjalan. Zhao Yao yang sudah tinggal kulit dan tulang, berdiri dan menemukan tas itu ditaruh di atas tempat tidur. Ia membukanya dan tidak menemukan apapun yang hilang. Ia merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Zhao Yao berjalan di sepanjang jalan kecil yang tingginya setengah dari tinggi badan seseorang. Dia keluar dari pondok jerami dan mendorong pintu hingga terbuka. Hutan belantara pegunungan tiba-tiba terbuka. Dia menemukan bahwa pondok jerami itu dibangun di puncak tebing. Membuka pintu memungkinkan dia untuk melihat laut. Zhao Yao bahkan melihat sebilah pedang tanpa sarung tertancap diagonal di puncak gunung. Pedang itu berkarat dan tumpul. Zhao Yao berjalan ke tepi tebing dan menatap kosong ke arah jurang tak berdasar. Tepat saat Zhao Yao hendak melangkah maju, sebuah suara lembut terdengar dari sampingnya. Surga tidak pernah menutup semua jalan. Apakah kamu benar-benar kecewa dengan dirimu sendiri? Mata Zhao Yao berkaca-kaca. Ia menoleh dan melihat seorang pria ramping berjubah hijau sedang menatap ke arah laut. Zhao Yao muda menyeka air matanya dan tiba-tiba bertanya, Tuan, Anda pasti seorang ahli dunia lain. Bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Saya ingin mempelajari teknik-teknik abadi. Petik 2 Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak pernah punya guru dan aku tidak pernah menerima murid. Aku takut mendapat masalah. Kau tinggallah di sini dan pulihkan dirimu. Aku akan mengirimmu pergi. Zhao Yao bertanya, Di mana ini? Pria itu tersenyum. Dunia fana. Di mana lagi tempat itu? Zhao Yao mungkin sedang berada di saat yang paling putus asa dan rapuh. Dia bertanya terus terang, Saya ingin tahu di mana ini di dunia fana. Pria itu tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, Aku tidak mencoba mengganggumu. Ini hanya tempat biasa tanpa nama. Ini bukan tempat tinggal orang abadi. Kis spiritualnya tipis dan tidak jauh dari benua ilahi pusat. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin bertemu dengan nelayan atau penyelam mutiara. Petik 2 Setelah itu, Zhao Yao tinggal di sana untuk memulihkan diri. Setelah berinteraksi dengannya cukup lama, dia menyadari bahwa pria itu sebenarnya sangat biasa. Meskipun ada banyak buku di pondok-pondok beratap jerami di puncak gunung, lelaki itu tidak mengatakan sesuatu yang mendalam. Ia harus makan setiap hari dan sering berjalan kaki menuruni gunung menuju pantai. Zhao Yao menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku atau duduk di tepi tebing sambil linglung. Hanya pada suatu hari, ketika Zhao Yao merasa sangat bosan dan ingin mencabut pedang itu dari tanah, pria itu berdiri di dekat podoknya dan mengingatkan Zhao Yao untuk tidak menyentuhnya. Zhao Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pedang ini punya nama? Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Zhao Yao bertanya lagi, Tuhan, apakah Anda seseorang yang gagal dalam ujian kekaisaran? Atau apakah kamu meninggalkan daratan utama untuk tinggal di sini dalam pengasingan demi melarikan diri dari musuh-musuhmu? Pria itu menggelengkan kepalanya lagi, Tidak juga, tidak serumit yang kau kira. Aku hanya setuju dengan sebuah pepatah, hidup itu sulit, dan Dao Agung itu rumit. Karena jalannya sulit, maka berhentilah, bermalas-malasanlah, dan pikirkanlah. Petik 2 Zhao Yao bertanya, Tuhan, apakah Anda benar-benar bukan seorang ahli dari dunia lain? Seperti seorang abadi di alam jindan atau yuanying. Pria itu tersenyum dan bertanya, Tentu saja aku bukan dewa bumi. Lagi pula, apa hubungannya denganmu, Zhao Yao? Zhao Yao telah tinggal di sana selama hampir 2 tahun. Pulau itu tidak terlalu besar, dan Zhao Yao sudah dapat menjelajahi seluruh pulau itu sendirian. Seperti yang dikatakan pria itu, jika ia beruntung, ia dapat bertemu dengan para nelayan yang melaut untuk mencari ikan, atau para penyelam mutiara yang berani mengambil risiko besar tetapi dapat menjadi kaya dalam semalam. Pikiran Zhao Yao menjadi tenang, dan dia mengambil inisiatif untuk memberi tahu pria itu bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke benua ilahi pusat. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Hati-hati di jalan, ingatlah untuk tidak kecewa pada diri sendiri. Mungkin itu hal yang paling mengecewakan. Zhao Yao merasa sedikit malu. Akhirnya, ia mengeluarkan pemberat kertas naga kayu itu. Sebagai balasan atas penyelamatan nyawa saya, saya ingin memberikan ini kepada Anda, Tuhan. Pria itu melambaikan tangannya, tampak sedikit tidak berdaya. Sejak kapan dunia luar menjadi hal yang bermoral untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam kekuasaan seseorang. Zhao Yao berkata dengan keras kepala, Tuhan menyelamatkan saya tanpa meminta imbalan apapun, tetapi orang yang diselamatkan tidak dapat mengabaikannya. Ini adalah barang terpenting yang saya miliki. Menggunakannya untuk membalas budi Anda, Tuhan, adalah hal yang tepat. Pria itu tersenyum. Itu artinya dunia belum menjadi terlalu buruk. Petik dua, tetapi pria itu akhirnya tidak menerima pemberat kertas itu. Zhao Yao duduk di atas rakit kayu buatannya sendiri dan menuju ke daratan. Sambil berdiri di atas rakit, Zhao Yao membungkuk kepada pria di tepi pantai dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, lelaki itu melanjutkan hidupnya dengan santai. Suatu hari, pedang di puncak gunung mulai berdengung. Pria itu berdiri di samping pedang dan melihat ke arah benua akuarius. Dia tersenyum dan berkata, jangan pedulikan itu. Suara dengungan pedang itu berangsur-angsur berhenti. Setelah itu, dua tamu muncul di pulau itu. Yang satu adalah seorang taoist tua berhidung merah dan yang satu lagi adalah seorang taoist muda. Yang terakhir segera berjongkok di tanah dan muntah. Dimulai dari gang di tenggara benua akuarius, ke pantai samudera barat benua akuarius, lalu ke pulau terpencil yang diawasi oleh keluarga abadi, dan akhirnya ke tempat ini. Taoist muda itu sudah muntah berkali-kali. Taoist tua itu segera berjongkok dan menepuk punggung muridnya. Dia berkata dengan rasa bersalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah muntah kali ini, muntah sekali lagi, eh, mungkin dua kali, semuanya akan berakhir. Taoist muda itu hampir memuntahkan empedunya. Dia bertanya dengan mata merah, Guru, Anda terus mengatakan itu, kapan ini akan berakhir, dapatkah Anda memberi saya jawaban yang pasti? Petik dua, Taoist tua yang mengenakan jubah Taoist aneh itu memiliki naga api yang berenang di lengan bajunya. Dia tersenyum canggung. Pemuda Tao itu berdiri dan bertanya, Guru, Anda mengatakan ingin mengajak saya bertemu dengan orang yang paling Anda kagumi, tetapi Anda tidak mau memberi tahu saya latar belakangnya. Mengapa? Pendeta Tao tua itu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat kepalanya dan bertanya, Buka pintunya, kami para guru dan murid akan meminta secangkir teh, bolehkah? Petik dua, pria itu mendesah dan muncul di tepi pantai. Ia berdiri tiga kaki dari guru dan muridnya, saya seorang sarjana dan Anda adalah guru surgawi agung Gunung Longhu dengan nama keluarga yang berbeda. Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal guntur dan jimat. Pendeta Tao tua itu telah menggunakan kemampuan keilahiannya untuk mencegah muridnya mendengar kata-kata orang ini. Ada beberapa hal yang masih perlu disembunyikannya dari murid bodoh ini. Tao tua bertubuh pendek itu tersenyum dan bertanya, Kau bahkan tidak mengizinkanku masuk. Mengapa? Apakah ini berarti kamu telah setuju untuk bersaing denganku dalam Tao? Jika aku dapat masuk, itu akan menjadi kemenanganku dan kau akan meminjamkanku pedang itu. Petik dua, lelaki itu menggelengkan kepalanya, apakah kamu benar-benar akan menggangguku seperti ini? Sang Tao Muda, Zhang Sanfeng, tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh gurunya dan pria berjubah hijau itu. Faktanya, Zhang Sanfeng terkejut saat mengetahui bahwa wajah pria berjubah hijau itu membuatnya lupa apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Taoistua itu tertawa, Aduh, kamu marah sekali. Kalau kamu punya kemampuan, keluarlah dan pukul aku. Sudut mulut pria itu berkedut. Zhang Sanfeng tiba-tiba mendengar kata-kata gurunya yang tidak tahu malu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan lembut. Guru, meskipun Anda selalu mengklaim bahwa Anda adalah seorang kultifator yang telah mencapai dao, sebagai seorang kultifator kidi gunung, Anda harus memperhatikan sopan santun dan perilaku Anda ketika Anda datang berkunjung. Petik 2, Taoistua itu menganggup berulang kali lalu melotot ke arah pria itu. Pahlawan macam apa kamu yang berani menggunakan trik seperti itu? Lelaki itu berkata, kamu bahkan tidak bisa mencabut pedang itu. Apa yang bisa aku pinjam? Petik 2, ekspresi Taoistua itu serius. Aku masih tidak bisa mengeluarkannya dengan alamku saat ini. Lelaki itu menganggup dan berkata, sekalipun tingkatanmu lebih tinggi, kau tetap tidak bisa mengendalikannya. Petik 2, Sang Tao Tua mendesah dalam-dalam. Saat itu, ada masalah rahasia di Gunung Longhu. Pendeta Tao Tua itu telah berjanji pada guru besar surgawi generasi sebelumnya bahwa hanya dengan membunuh iblis alam Ascendan itu dia dapat kembali ke Gunung Longhu. Sekarang, peluang kemenangannya adalah 80 banding 20 dan dia yakin akan kemenangan. Namun, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, peluangnya hanya 50 banding 50. Sang Tao Tua memandang murid yang paling ia harapkan dan memutuskan untuk mencobanya. Pria itu tiba-tiba menatap pemuda Tao itu. Apa maksud tinjumu ini? Petik 2, Zhang San Feng membawa pedang kayu persik biasa dari Gunung Longhu di punggungnya dan pedang kuno yang rusak yang diukir dengan kata-kata seni bela diri sejati. Setelah mendengar pertanyaan pria itu, Zhang San Feng menjadi bingung. Pendeta Tao Tua itu berkata dengan bangga, bagaimana? Bukankah ini menakjubkan? Murid saya ini menciptakannya sendiri? Pria berjubah hijau itu memperlihatkan ekspresi kagum untuk pertama kalinya. Mungkin dia bisa membuka jalan bagi seni bela diri dunia dan mengembangkan banyak pahala. Ya, yang lebih langka adalah hatinya tulus. Kamu telah menerima murid yang baik. Pendeta Tao Tua itu tersenyum lebar dan mulai berbicara omong kosong. Kau menyanjungku, aku biasa saja. Sebenarnya ada tujuh atau delapan murid sepertiku. Zhang San Feng tidak merasa bahwa gurunya sedang membual, dia juga tidak kecewa. Saat itu, ketika dia berkultivasi di gunung, dia memang orang yang paling biasa. Dia jauh lebih rendah daripada saudara-saudari seniornya dan bahkan beberapa pengikut Tao Junior yang hanya keponakan bela dirinya. Pria itu tersenyum dan berkata, Gunung Longhu adalah tempat yang bagus. Dari, ku dengar, bagimu membawa murid ini ke atas gunung untuk memuja leluhur sama sulitnya dengan naik ke langit. Kebetulan saja iblis itu memang telah melewati batas. Lelaki itu berpikir sejenak, tunggu aku sebentar untuk membakar dupa. Dia berbalik dan berjalan menaiki puncak gunung. Lelaki berjubah hijau itu dengan santai meraih pedang panjang yang tertancap di puncak gunung. Orang luar yang hanya ingin mengakui bahwa dia adalah seorang sarjana ini tidak memiliki ekspresi bersemangat. Bahkan ketika dia mengeluarkan pedang panjang yang bahkan seorang guru surgawi agung dengan nama keluarga yang berbeda tidak dapat mencabutnya, itu tidak menyebabkan fenomena surgawi apapun. Itu sama saja seperti sarjana miskin manapun di dunia yang duduk di ruang belajar dan mengambil pena, ingin menulis beberapa artikel seukuran tahu. Dia pergi kejuran tak berdasar yang tak seorang pun di dataran tengah berani masuk, dan dengan satu pedang dia membunuh iblis level 13 yang menempati dasar jurang tersebut. Dia kembali ke puncak gunung dan menancapkan kembali pedang panjang berkarat itu ke tanah. Dia berjalan menuruni gunung dan berkata kepada pendeta tahu tua itu, sekarang kamu bisa mendaki gunung Longhu. Petik 2 Pendeta tahu tua itu tersenyum nakal dan berkata, ini memalukan. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Kami pamit dulu, kami akan datang lagi di masa mendatang. Petik 2 Dia menarik lengan Zhang Sanfeng yang kebingungan dan menggunakan kakinya untuk menggambar jimat. Dia langsung menyusut ribuan mil dan pergi ke gunung tinggi di Central Pliens. Pria berjubah hijau itu tidak peduli. Dia berdiri di tempatnya dan terus menatap ke arah laut. Zhao Yao masih muda dan bodoh saat itu dan pernah bertanya kepadanya apakah dia orang yang kecewa. Pertanyaan ini sungguh menarik karena cendikiawan ini selama ini dikenal sebagai orang yang paling sombong di dunia. Dia pertama-tama menetapkan tujuan kecil seperti satu detik. Ingat, 15. menetapkan Terima kasih.